Polisi menangkap seorang tersangka yang diduga menjadi provokator saat kericuhan operasi justisi PPKM Darurat di Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka adalah pemilik warung kopi yang menolak saat akan ditindak petugas karena telah melewati jam operasional pada masa PPKM Darurat. Operasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat yang digelar tiga pilar kecamatan Kenjeran di Jalan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya, pada Sabtu malam berlangsung ricuh. Warga dan pemilik warung yang menolak dibubarkan karena telah melewati jam operasional melawan dan merusak dua mobil patroli, polsek Kenjeran, dan satu PP, Kota Surabaya. Warga mengusir petugas dengan meninggalkan wilayah ini. Pada masa PPKM Darurat, warung kopi maupun tempat makan tidak diizinkan memberikan layanan makan di tempat atau dine-in dan diwajibkan tutup pukul 8 malam. Tidak membutuhkan waktu lama saat reskrim Polres Pelabuhan Tajung Perak pada binggu sore menangkap seorang pemilik warung kopi yang diduga menjadi provokator aksi masa. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ini, ini kami kenakan pasal sementara ini ya, pasal 212, melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melakukan kegiatan operasi justisi. Dan untuk ancaman hukumannya adalah 4 bulan. Selain meringkus seorang tersangka, polisi juga memindahkan mobil patroni polsek Kenjeran yang telah dirusak dan dikuasai masa dari jalan bulak banteng Kenjeran ke Mapolres Pelabuhan Tajung Perak. Polisi memburu pelaku lain yang terekam dalam video yang beredar viral di media sosial. Trib Broto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!